Andekan saya dahulu melakukan ini dan itu, saya akan begini dan begitu. Nah, didahului atau diawali dalam keadaan asli. Media As-Sunnah Menjalin ukhwa menebar sunnah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Innalhamdalillahi na'maduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruh Wa na'udzubillahi min syururi angkusina wa min sayyati amalina Mayyahdihillahu falamudillalah Wa mayyudlil falahadiyalah Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim ala nabiyina muhammad Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum Assalamualaikum warahmatullahi wa sallam atasliman kathira amma ba'd Ikhwana bidhina azakumullah Melanjutkan kajian kita masih membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan nikah Beberapa saat yang lalu telah kita sebutkan Sudah kita bahas tentang talak Kemudian juga kita telah bahas Rujuh Lalu juga kita telah bahas Khulu Kemudian juga telah kita bahas Apa yang terakhir? Ila Lalu bab berikutnya adalah Babuzzihar Bab tentang zihar Para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Demikianlah Selayaknya seorang muslim Mempelajari agamanya Terutama hal-hal yang berkaitan dengan hubungan suami istri Ada istilah-istilah yang sudah kita sebutkan dan ada beberapa yang belum kita sebutkan Maka malam hari ini insyaallah Kita akan membahas babuzzihar Al-zihar Itu adalah bahasa Arab Yang diambil dari kata Al-Dhohru Yang maknanya bahasa kita adalah Unggung Sedangkan Secara istilah syariat Maka zihar Tidak cukup sekedar punggung Maknanya Tetapi Dikatakan oleh para ulama Tasbihur rajuli Zawjata ufit tahrimi Bidhohri ihda maharimihi Artinya adalah Seorang laki-laki yang menyerupakan istrinya Dalam hal pengharaman berkumpul Yaitu disamakan dengan punggung salah satu mahrumnya Seperti ibunya Saudarinya Anak perempuannya dan semisal Sekali lagi Zihar adalah Seorang laki-laki menyerupakan istrinya Dalam hal pengharaman Berkumpul Dengan punggung salah satu mahrumnya Dan contoh yang paling Terkenal dalam hal Zihar Itu ketika seorang suami Bermaksud Mengharamkan istrinya untuk dikumpuli Dengan mengatakan Anti haramun alaya Kazohri ummi Ini yang sering Terucap Anti Haramun alaya Kazohri ummi Artinya Engkau Siapa maksudnya engkau? Istrinya Haram bagiku Seperti punggung ibuku Maka ini adalah Zihar Yang telah turun ayat Membahas Dan menghukumi Tentangnya Apa tadi Zihar? Ada yang bisa mengulangi? Ada yang bisa mengulangi? Ada? Silahkan Apa Zihar itu? Tasbihu Ar-Rajuli Zawjadahu Fit Tahrimi Fit Tahri Ikhda Maharimihi Seorang laki-laki menyerupakan istrinya Dalam hal pengharaman Berkumpul Dengan Punggung salah satu Mahrumnya Siapa mahrum contohnya? Ibunya Saudarinya Kemudian kakak perempuannya Anak perempuannya Bibiknya Baik itu dari Ibuk Atau bibik dari Ayah Contohnya adalah Antiharamun Alayyaka Zahri Ummi Artinya Engkau haram bagiku Seperti punggung ibuku Ini contoh Ini adalah kalimat Zihar Ikhwan Abidin Azakumullah Maka kita ketahui disini Bahwa ketika seorang Mengucapkan dengan lapat berbeda Tapi maksudnya sama Maka hukumnya sama Ya Contoh Dia tidak menyebut punggung Tapi dia mengatakan Antiharamun alayyaka ummi Kamu haram bagiku Seperti ibuku Sama hukumnya Atau dia mengatakan Antiharamun alayyaka Uhti Kamu haram bagiku Seperti saudariku Sama hukumnya Zihar Meskipun tidak menyebut Zahar Atau zihar Oleh karena Dikwan Abidin Azakumullah Yang perlu dicatat adalah Yang pertama Ada penyerupaan Penyerupaan Yang kedua Maksudnya adalah Pengharaman Berhubungan badan Jadi si laki-laki Mengharamkan dirinya Untuk Menggauli isinya Ini tujuannya Caranya apa Caranya dengan menyebut Perumpamaan Salah satu Mahrumnya Seperti ibunya Saudarinya Kakak perempuannya Anak perempuannya Bibik dari ibu Bibik dari bapak Atau misalnya Cucuknya sendiri Mahrum gak itu? Cucuk makhrum gak? Mahrum Neneknya makhrum gak? Saudari neneknya makhrum gak? Saudari nenek? Saudarinya nenek Mahrum atau bukan? Jawabannya makhrum Kenapa demikian? Karena dalam bab makhrum Nenek itu menduduki Posisi ibu Ya Sehingga Bibik Itu sama Posisinya dalam hal makhrum Dengan saudarinya Nenek kita Maka makhrum Dari sini kita ketahui Ya Kuan Dabdina Azzaqumullah Pertanyaan sekarang Coba dijawab Kalau ada seorang suami Ya Ketika melihat Badan istrinya Lalu suami mengatakan Badanmu mirip dengan ibuku Lihar atau bukan lihar? Ayo Ada yang bisa jawab? Kita sudah tahu Definisinya tadi Dengan beberapa caratan Kalau seorang laki-laki melihat badannya istri Dan memang ada kemiripan dengan ibunya Suami Maka sang suami mengatakan Badanmu seperti badan ibuku Tubuhmu seperti tubuh ibuku Lihar atau bukan? Jawabannya bukan Kenapa demikian? Ada hal yang tidak masuk Dalam bab ini Yaitu Tahrim Niat untuk mengharamkan hubungan badan Tidak ada di situ Ya Contoh yang lain Seorang suami mengatakan kepada istrinya Ketika memandang Wajahnya istri Ya Ada kemiripan dengan Bibiknya Lalu suami mengatakan Wajahmu seperti wajah bibiku Apakah ini lihar? Jawabannya bukan Kenapa demikian? Karena tidak ada niatan untuk mengharamkan Istrinya dalam hal hubungan badan Taib Seorang suami memanggil istrinya Uhti Ya Uhti Tolong bagikan kopi Saudari perempuan itu mahram atau bukan? Mahram Sekarang suami memanggil istrinya Uhti Apakah ini termasuk lihar? Menyamakan istri dengan saudarinya? Jawabannya Tidak Kenapa demikian? Karena tidak ada niatan untuk mengharamkan istrinya Dalam hal hubungan badan Sebagaimana haram Berhubungan dengan saudarinya Ya Jadi Harus kita Mengerti bahwa Yang namanya di hari itu Ada pertama penyerupaan Dengan mahram Yang kedua Berniat mengharamkan hubungan badan dengan istrinya Ini harus Jadi tidak hanya sekedar penyerupaan Kadang-kadang memang betul-betul serupanya Bentuk badannya Wajahnya dan semisal Tapi kalau sekedar penyerupaan tanpa ada niatan Mengharamkan dirinya untuk menggauli dan semisal Maka ini bukan Zihar Taib Ada seorang Suami memanggil Istrinya Umi Ya Kenapa dia memanggil Umi? Talat Tufan Yaitu untuk supaya Melembutkan kalam Atau paling tidak Supaya ditiru oleh anak-anaknya Apakah ini berarti Zihar Menyerupakan istrinya dengan ibunya? Jawabannya tidak Karena ini sekedar panggilan saja Dan tidak ada niatan untuk Mengharamkan dirinya Menggauli istrinya Maka ini bukan termasuk Zihar Kemudian Kalau ada seorang laki-laki Mengatakan Kamu haram bagi saya Zihar gak itu? Kamu haram bagi saya Bahkan dia bersumpah Demi Allah Kamu haram bagi saya Zihar atau bukan? Hah? Tidak zihar Karena tidak ada penyerupaan Tapi disini masuk ke dalam sumpah Ya Masuk ke dalam sumpah Dan sumpah seperti ini Harus ditebus dengan kafarot Karena tidak ada batasan Kapan dia selesai Mengharamkan dirinya seperti ini Padahal dia adalah istrinya Sehingga tidak boleh dia mengharamkan istrinya untuk Dikauli Maka ini menjadi sumpah Dan sumpahnya harus dilanggar Karena sumpahnya tidak benar Kemudian ketika dia Melanggar sumpahnya Maka dia konsekuensinya Harus membayar kafarot Kemarin kita sebutkan Kalau dia bersumpah Tidak mau mengumpul isinya Setahun Apa jadinya itu? Apa jadinya? Layak apa namanya? Kemarin babnya Apa itu? Elah Apa yang dilakukan Kalau dia mengatakan Bersumpah Tidak mengumpul isinya setahun Kemarin gimana? Masih ingat gak ini? Maka ditunggu sampai Empat bulan Kan gitu kemarin Masa lupa sudah? Ya Empat bulan Kemudian setelah empat bulan Penuh Maka diharuskan Si laki-laki Rujuk Kalau tidak mau Maka harus menceraikannya Kalau tidak mau juga Maka sang hakim Menjatuhkan talak Ada aturannya Agak rumit ya Dan memang para ulama telah mengingatkan Jadi harus betul-betul Perhatian Tidak bisa sambil ngobrol Ngaji kok ngobrol Tidak bisa Ya Jadi betul-betul perhatian Dicatat Memori kita ini sudah penuh Di rumah banyak masalah Di tempat pekerjaan Banyak masalah Di jalan banyak mobil Banyak ini dan itu juga Maka Kalau bisa dicatat Kecuali kalau memang Baru mendengar Langsung apal terus Tidak usah nyatat Ya Kemudian Ikhwan abdina'azakumullah Kita lanjutkan Ada pun hukum zihar Ya Maka hukumnya adalah haram Kalau haram Berarti orang yang Mengatakan zihar tadi Berdosa Sekali lagi Zihar Hukumnya haram Dan orang yang melakukannya Itu adalah berdosa Kenapa demikian? Karena Allah subhanahu wa ta'ala Di dalam surat Al-Mujadalah Atau Al-Mujadilah Ayat kedua Allah menyebutkan Tentang zihar Wa innahum layakuluna Mungkaran Minal qawli wazura Yaitu disebut oleh Allah Sebagai perkataan mungkar Dan perkataan dusta Jadi orang mengatakan Suami mengatakan Berisinya Bermaksud Mengharamkan dirinya Untuk mengumpul isinya Lalu dia menyerupakan Dengan salah satu mahramnya Ini perkataan mungkar Kemudian Allah menyebutkan Wazura Yaitu perkataan dusta Kenapa dusta? Karena Allah menyebutkan Ayat berikutnya Ya Alladzina yutohiruna min nisa'ihim Mahunna umma hatuhum Orang-orang yang mendiar istrinya Dengan menyamakan Sebagai ibunya Maka istrinya Itu bukan ibunya Istrinya istrinya Ya ibunya Ya ibunya Inilah yang dikatakan Dikatakan oleh Allah Sebagai kalimat dusta Kemudian Di dalam hadis Rasulullah Nanti akan dikatakan Tentang Peristiwa terjadinya Zihar Yang pertama kali Kemudian para ulama Sepakat Bahwa zihar Hukumnya haram Seperti yang dikatakan Oleh Imam Ibnul Munglir Dan yang lainnya Mereka mengatakan Bahwa Karena Allah menyebutkan Zihar itu adalah Kemungkaran Dan perkataan dusta Maka Zihar Hukumnya haram Pelakunya berdosa Dan harus Tawbat Tidak boleh mengulangi lagi Kemudian kita bacakan Hadis tentang Zihar Wa'an Ibn Abbasin Radhiallahu anhum Anna rajulan Zahara Min imraatihi Thumma Waqa'alaiha Fa'atan Nabiya Sallallahu alaihi wasallam Fa'ala inni Waqa'atu alaihiha Qabla'an ukaffira Qala falatakrabha Hatta taf'ala Ma'amarakallah Fihi Rawahul arba'atu Wasahahahu Tirmidhi Warajjah Annasai Irsalahu Warawahul Bazzar Min wajin Akharan Ibn Abbasin Wa'zada Fihi Kaffir Wa'la ta'ud Ibn Abbas Mengatakan Bahwa Ada seseorang Pada zaman Rasulullah Assalamuala Wa'alaikum Dia Mendihar Istrinya Jadi Mengatakan Kepada istrinya Kamu Haram Atasku Sebagaimana Keharaman Ibuku Atasku Maka Datanglah Si laki-laki itu Kepada Nabi Muhammad S.A.W Melapor Lalu dia Mengatakan Wai Rasulullah Sesungguhnya Aku Mengumpuli Istriku Padahal Aku Mendihar Dia Sebelum Aku Membayar Kafarot Sebelum Aku Membayar Kafarot Maka Rasulullah Bersabda Jangan Engkau Mendekati Istrimu Sampai Engkau Melakukan Apa Yang Diperintahkan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yaitu Dalam Surat Al-Mujadala Ayat 2-4 Ini Keterangannya Jadi ada Orang Laki-laki Mendihar Istrinya Ya Dia Dengar-dengar Tak boleh Kemudian Sebelum Dia Mengbayar Kafarot Dia Mengumpuli Istrinya Lalu Lapar Kepada Nabi Maka Rasulullah S.A.W Mengatakan Jangan Kau Dekati Istrimu Dulu Tapi Bayar Kafarot Dulu Kemudian Dalam Tambahan Riwayat Al-Bazar Bayar Dulu Kafarot Dan Jangan Kamu Ulangi Lagi Taubat Maka Ini Adalah Menjelaskan Apa Yang Telah Kita Sebutkan Tentang Keharaman Zihar Dan Rasulullah S.A.W Melarang Orang Tersebut Untuk Mengumpuli Istrinya Ketika Sudah Mendihar Kecuali Setelah Membayar Kafarot Nah Apa Kafarot Disebutkan Di dalam Surat Al-Mujadilah Kita Baca Surat Al-Mujadilah Ayat 2 Orang-orang Yang Mendihar Istrinya Maka Istrinya Bukanlah Ibunya Hakikatnya Bukan Jadi Perkataan Dusa Ibu-ibu Mereka Tidak Lain Adalah Orang-orang Yang Telah Melahirkan Mereka Bukan Istrinya Beda Dan Sesungguhnya Zihar Itu Perkataan Mungkar Dan Dusta Sesungguhnya Allah Maha Mengampuni Lagi Maha Penyayang Ini Dalil Pengharaman Zihar Lalu Apa Konsekuensinya Allah Melanjutkan Dalam Ayat Berikutnya Ayat 3 Keterangannya Allah Subhanahu Wata'ala Berfirman Orang-orang Yang Mendiar Istrinya Lalu Dia Rujuk Kembali Artinya Dia Menyesal Atas Diharnya Karena Dia Telah Menyerupakan Istrinya Dengan Salah Satu Mahram Seperti Ibunya Dengan Maksud Mengharamkan Yaitu Menggauli Istrinya Lalu Dia Menyesal Ingin Rujuk Maka Allah Mengatakan Dia Harus Memerdekakan Budha Sebelum Menyentuh Istrinya Atau Sebelum Saling Bersentuhan Jadi Bersentuhan Apapun Sampai Masalah-masalah Yang Paling Minimal Bersentuhan Kulit Tidak Boleh Apalagi Berkumpul Kalau Sudah Terlanjur Mendiar Istrinya Maka Dia Wajib Membayar Kafarat Apa Kafaratnya Memerdekakan Budak Ya Kalau Ada Budak Kalau Tidak Ada Budak Bagaimana Tidak Langsung Kepada Tingkatan Berikutnya Tetapi Para Ulama Mengatakan Kalau Dia Masih Mampu Dengan Harganya Maka Menyedekahkan Uang Seharga Budak Kemarin Kita Sebutkan Budak Berapa Paling Tidak Berapa Harganya Lima Ekor Unta Jadi Jadi Karena Tidak Ada Budak Tapi Dia Punya Fulus Maka Dia Membayar Harganya Budak Karena Tidak Mungkin Demberekakan Karena Tidak Ada Budak Tapi Ada Uang Maka Disegahkan Uang Seharga Budak Yang Sandar Atau Yang Paling Tidak Murah Asalkan Sebagaimana Para Allah Mengatakan Asalkan Tidak Cacat Diperkirakan Oleh Umar Harganya Budak Paling Murah Sehat Dan Tidak Cacat Itu Adalah Seperti Lima Ekor Unta Satu Unta Dua Juta Kira-kira Kalikan Lima Berarti Seratus Juta Hanya Sekedar Mengucapkan Demikian Kavarat Memerikakan Budak Atau Harganya Sekitar Seratus Juta Diberikan Kepada Fakir Miskin Baik Baik Kemudian Allah Subhanahu Wattah Melanjutkan Ayat Yang Keempat Faman Lam Yajid Fasiyah Mushahraini Mutatabi'aini Minkobli Ayat Masa Ayat Yang Keempat Apabila Tidak Mendapati Budak Ya Tidak Ada Budak Dan Tidak Ada Biaya Untuk Memerikakan Budak Maka Allah Mengatakan Dia Harus Berpuasa Selama Dua Bulan Berturut Turut Jadi Kalau Tidak Ada Budak Tidak Punya Biaya Untuk Bersedekas Harga Budak Maka Dia Harus Berpuasa Dua Bulan Berturut Turut Lama Berat Kita Berpuasa Ramadhan Terasa Ringan Karena Memang Dilakukan Berjamaah Bersama Tetapi Kalau Puasa Itu Jangankan Sepulang Sepekan Saja Kalau Dilakukan Sendirian Di rumah Itu Terasa Berat Coba Tanyakan Kepada Ibu Yang Punya Utang Puasa Ramadhan Sepekan Apalagi Tidak Biasa Puasa Sunnah Kira-kira Ringan Enggak Mengkodok Puasa Ramadhan Berat Dan Itu Juga Dialami Oleh Aisyah Sampai Aisyah Itu Tidak Bisa Mengkodok Ramadhan Yang Sepekan Kecuali Menjelang Ramadhan Berikutnya Bulan Syakban Hampir Habis Dan Itu Menjadi Wajib Ditunaikan Oleh Karena Kalau Bisa Wanita Wanita Yang Punya Hutang Puasa Ramadhan Hendaknya Dicicil Secepat Mungkin Karena Nanti Kalau Sudah Waktunya Hampir Habis Akhirnya Bingung Kalau Dia Akhirnya Kehabisan Bulan Syakban Masuk Kedalam Ramadhan Yang Kedua Dia Punya Hutang Belum Dibayarkan Maka Dia Jatuhnya Dosa Ya Waktu Sebelas Bulan Luas Seandainya Dia Mengkodok Dalam Sebulan Itu Satu Hari Saja Maka Pasti Lunas Karena Biasanya Hutang Puasa Orang Yang Berhalangan Haid Itu Paling Tidak 6 7 Atau Lebih Sikit Bisa Dijicil Sebulan Sekali Atau Kalau Pengen Cepat Selesai Sudah Sebulan Dihabiskan Tidak Mengapa Nah Maka Maka Apabila Apabila Seorang Yang Terlanjur Mendihar Istrinya Tidak Bisa Memerikakan Buddha Tidak Mendapati Buddha Tidak Ada Harta Untuk Bersedekas Seharga Buddha Maka Dia Harus Berpuasa Dua Bulan Berturut Turut Para Ulama Mengatakan Tiba Tidak Boleh Dikelang Kelang Apa Dikelang Kelang Apa Tidak Boleh Tidak Boleh Disela Karena Allah Mengatakan Dua Bulan Berturut Turut Jadi Tidak Boleh Sebulan Lalu Libur Sepekan Lalu Dilanjutkan Tidak Boleh Patal Atau Misalnya Seminggu Atau Sepekan Kemudian Sepekan Libur Sepekan Lagi Puasa Sampai Dua Bulan Tidak Boleh Patal Lagi Kecuali Kalau Memang Di Dalam Islam Dia Mendapatkan Uzur Tidak Berpuasa Maka Ini Dianggap Terus Bersambung Contoh Dia Mulai Mengkodok Kemudian Ketemu Hari Raya Idul Adha Mulai Puasa Apa Namanya Membayar Kafarat Dengan Puasa Lalu Ketemu Idul Adha Otomatis Tidak Berpuasa Ini Uzur Karena Memang Hari Raya Tidak Boleh Berpuasa Kemudian Hari Tashrik Tanggal Berapa 11 12 Dan 13 Dul Ijjah Juga Libur Puasanya Tidak Mengapa Karena Ini Uzur Atau Tiba Tiba Di Tengah Tengah Sakit Boleh Tidak Puasa Tidak 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 Ingin Sakit Allah Yang Menjadikan Sakit Atau Tiba Tiba Dia Dipaksa Harus Musafir Sehingga Dia Kesulitan Untuk Berpuasa Maka Dia Tidak Berpuasa Boleh Tinggal Nyambung Nanti Yang Tidak Boleh Itu Tidak Ada Alasan Kemudian Tidak Berpuasa Ketika Mengkondok Dua Bulan Berturut Baik Dua Bulan Berturut Puasa Ini Berat Tapi Kalau Dia Sanggup Harus Lalu Bagaimana Kalau Tidak Sanggup Sudah Dicoba Tidak Sanggup Allah Melanjutkan Laki Yaitu Firmannya Faman Lam Yastati Fa It'amu Sittina Miskinan Barang Siapa Yang Tidak Bisa Puasa Dua Bulan Berturut Maka Dia Harus Memberi 60 Fakir Miskin 60 Bagaimana Caranya Ada Dua Cara Secara Global Teknisnya Terserah Yang Penting Disini Caranya Secara Global Ada Dua Yang Pertama Memberikan Makanan Jadi Ya Yaitu Sekali Makan Untuk 60 Fakir Miskin Yang Kedua Memberi Bahan Makanan Satu Orangnya Setengah So Setengah Ukuran Zakatul Fitri Berarti Berapa Kilo Satu Setengah Kilo Kira Kira Kemudian Dikalikan 60 Berapa Kilo Berarti Satu Setengah Kilo Dikalikan 60 Fakir Miskin Berapa Berarti 90 Kilogram Ya Diberikan Kepada Fakir Miskin Sebanyak 60 Tadi Kalau Masalah Memberi Makan Bisa Masak Di rumah Diundang Orang Miskin 60 Atau Bertahap Sehari 10 Besok 10 Besok 10 Sampai 60 Boleh Atau Diajak Ke rumah Makan Diajak Makan Bersama Sama Sampai 30 Orang Fakir Miskin Atau Beli Nasi Yang Biasa Makan Diberikan Kepada Kepada Fakir Miskin 60 Boleh Kalau Tidak Maka Bahan Makanan Yaitu Setengah Sa Setiap Satu Orangnya Berarti Kalikan 60 Fakir Miskin Kemudian Allah S.W.T. Menjelaskan Yang demikian Itu Supaya Kamu Sekalian Beriman Kepada Allah Dan Rasulnya Dan Itulah Aturan Allah Sedangkan Orang-orang Yang kafir Itu akan Mendapatkan Azab Yang Sangat Petih Kita Lanjutkan Wa'an Salamatan Bisakhr Radiyallahu An Kala Dakhala Ramadhanu Fakhiftu An Usib Amra'ati Fadhahartu Minha Fankashaf Li Syai'un Minha Laylatan Fawakaktu Alayha Fakala Lirasulullah S.W.T. Harri Rokobatan Fakultu La'amliku Ila Rokobati Kala Fasum Syahraini Mutatabi'ain Kultu Wahal Asabtu Ladi Asabtu Ila Minha Siyam Kala At'im Farakon Min Tamrin Sittina Miskinan Akhraja Ahmad Bal Arba Ilan Nasa'i Wasahah Ibn Huzaimah Wabnul Jarud Dari Salamah Bin Sahar Semoga Allah Meridainya Beliau mengatakan Ketika Memasuki Bulan Ramadan Kata Salamah Bin Sahar Aku Takut Jatuh Kepada Istriku Maksudnya Aku Takut Mengumpul Istriku Ya Faduhartu Bin Ha Jadi Disini Orang Berpuasa Dia Tidak Boleh Mengumpul Istrinya Maksudnya Ketika Puasa Ya Nah Kemudian Takut Mengumpul Istrinya Maka Dia Mendiar Istrinya Supaya Dia Tidak Mengumpuli Secara Total Sudah Siang Malam Dia Mengatakan Maksudnya Adalah Mengharamkan Dirinya Untuk Mengumpuli Istrinya Ketika Ramadan Kemudian Dipukul Rata Malamnya Pun Juga Demikian Maka Dia Mendihar Istrinya Engkau Haram Bagiku Seperti Punggung Ibuku Ini Bulan Ramadan Ya Padahal Tujuannya Adalah Supaya Ketika Puasa Ramadan Tidak Melakukan Hubungan Badan Karena Kalau Dia Melakukan Hubungan Badan Di Saat Puasa Ramadan Maka Dia Dosa Besar Puasanya Batal Dan Dia Harus Membayar Kafarot Tidak Sama Dengan Hanya Sekedar Membatalkan Puasa Ramadan Dengan Makan Minum Lain Disini Ada Kafarot Nah Dia khawatir Untuk Jatuh Kepada Hubungan Badan Dengan Istrinya Di Bulan Ramadan Maka Dia Mengharamkan Istrinya Disamakan Dengan Ibunya Sehingga Supaya Tidak Betul-betul Ramadan Full Tidak Mengumpul Istrinya Kemudian Suatu Malam Dia Melihat Sesuatu Sehingga Dia Terjatuh Ingin Mengumpul Istrinya Malam Hari Lalu Betul-betul Dia Mengumpul Istrinya Padahal Dia Sudah Mendiar Istrinya Kemudian Bercerita Kepada Nabi Salam Maka Rasulullah Mengatakan Merdekakan Budak Kemudian Salam Menjawab Wai Rasulullah Aku Tidak Mempunyai Budak Kecuali Satu Ini Dia Punya Budak Tapi Dia Butuhkan Lalu Rasulullah Sallam Mengatakan Kalau Begitu Kuasalah Dua Bulan Berturut-turut Lalu Dia Menjawab Wai Rasulullah Tidak Tidak Ada Tujuan Aku Mendihar Ini Supaya Apa Supaya Aku Tidak Jatuh Kepada Hubungan Badan Ketika Ramadan Saja Saya Ingin Tidak Mengumpul Istriku Sehingga Aku Terjatuh Di Malam Hari Lalu Bagaimana Dengan Puasa Dua Bulan Berturut Sebulan Saja Tidak Mampu Apalagi Dua Bulan Tidak Bisa Rasulullah Maka Rasulullah Mengatakan Kalau Begitu Kasih Makan Yaitu Dengan Membagi Kurma Kepada 60 Fakir Miskin Satunya Orang Atau Satu Orang Miskin Itu Sebanyak Setengah Sa Sebagaimana Dari Yang lain Ini Sesuai Dengan Apa Yang Kita Sebutkan Tadi Bahwa Ketika Seorang Itu Mendiar Ini Bukan Masalah Puasa Ramadhan Dia Tujuannya Adalah Supaya Ramadhan Full Fokus Ibadah Jadi Para Sahabat Itu Tadi Demikian Dahulu Jadi Dia Tidak Ingin Mengumpul Isinya Selama Ramadhan Full Karena Memang Mereka Mengetahui Bahwasanya Ramadhan Itu Adalah Bulan Bulan Yang Luar Biasa Untuk Ibadah Bulan Qiyam Untuk Qiyam Lail Bulan Baca Quran Bulan Untuk Berdikir Bulan Bersedekah Untuk Etikaf Dan lain sebagainya Maka Diantara Para Sahabat Itu Bertekat Tidak Mengumpul Isinya Selama Ramadhan Sampai Karena Dia Ingin Betul-betul Fokus Beribadah Sampai Dia Mendiar Isinya Ini Keliru Juga Ya Saking Dia Ini Pengennya Fokus Ibadah Lalu Jatuh Kepada Kesalahan Yaitu Mengharamkan Isinya Lalu Menyamankan Isinya Dengan Ibunya Ini Terlalu Semangat Namanya Tidak Boleh Dan Rasul Sudah Menegur Dan Mereka Sadar Baik Kemudian Ikhwan Abidina Azzaq Allah Maka Hadis Ini Sama Dengan Yang Tadi Hanya Saja Disini Ada Perincian Membayar Kafarat Sesuai Dengan Surat Al-Mujadilah Ayat 2 Sampai 4 Intinya Bahwasannya Orang Yang Mendiat Istrinya Itu Adalah Berarti Dia Telah Melakukan Hal Yang Haram Karena Allah Mengatakan Yaitu Mungkaran Minal Qawli Wazuro Perkataan Mungkar Dan Perkataan Dusta Maka Dia Harus Bertaubat Tidak Boleh Mengulangi Lagi Mengatakan Kalimat Wihar Lalu Konsekuensinya Dia Tidak Boleh Menyentuh Istrinya Sampai Membayar Kafarat Dan Kafarat Yang Telah Ditentukan Oleh Allah Tidak Bisa Dirubah Yaitu Harus Diawali Dari Yang Paling Tinggi Kalau Tidak Mampu Maka Turun Tidak Mampu Lagi Maka Turun Lagi Yang Pertama Yang Maling Tinggi Adalah Memberikakan Budak Jika Mampu Jika Ada Budak Kalau Mampu Ada Budak Memberikakan Budak Kalau Dia Tidak Budak Tapi Mampu Maka Dia Membayar Harganya Disedekahkan Kalau Tidak Mampu Membayar Budak Atau Memberikakan Budak Menyedekahkan Harganya Budak Tidak Mampu Maka Berpuasa Berapa Dua Bulan Berturut Kalau Tidak Mampu Juga Maka Memberi Makan Berapa Tadi 60 Fakir Miskin Baru Dia Boleh Berhubungan Dengan Istinya Maka Disini Ada Perkataan Yang Disebutkan Oleh Para Ulama Demikianlah Islam Adalah Agama Yang Mudah Kekeliruan Yang Terjadi Pada Para Sahabat Nabi Itu Telah Dikoreksi Oleh Rasulullah Sallallahu Aleyhi Wasallam Dan Itu Menjadi Pelajaran Buat Kita Bahwasannya Islam Ini Agama Yang Mudah Oleh Karena Itu Ketika Berpuasa Ramadan Puasa Itu Hanya Harinya Saja Ada Sehari Semalam Puasanya Sehari Semalam Nggak Puasa Ini Kemudahan Dalam Islam Dalam Setahun Penuh Puasa Wajib Hanya Satu Bulan Ramadan Saja Kalau Enggak Sisa Bulan Bulan Yang Lain Sebelas Bulan Tidak Wajib Berpuasa Bahkan Rasulullah Sallallahu Aleyhi Wasallam Pernah Melarang Orang Berpuasa Penuh Sebulan Penuh Kecuali Ramadan Bahkan Rasulullah Sallallahu Ketika Ada Orang Datang Bertanya Wai Rasulullah Aku Ingin Berpuasa Sunnah Maka Rasulullah Mengatakan Sum Likul Syahrin Talat Tata Ayam Ini Bertunjuk Buat Umumnya Manusia Kalau Ingin Nambahi Puasa Sunnah Maka Kasih Tahu Pada Mereka Supaya Puasa Sunnah Dalam Sebulan Tiga Hari Cukup Lalu Orang Ini Minta Lagi Tambahan Wai Rasulullah Aku Pengen Yang Lebih Banyak Lagi Maka Rasulullah Memberi Petunjuk Sum Yaum Wa Akhtir Yaumen Artinya Apa Puasalah Dalam Sepekan Satu Kali Puasa Dua Hari Libur Sebagian Para Orang Mengatakan Ini Namanya Puasa Senin Dan Kamis Senin Puasa Selasa Rabu Libur Kamis Kamis Lagi Puasa Demikian Setiap Pekan Maka Itu Adalah Puasa Senin Kemis Terus Ada Orang Orang Ini Mengatakan Lagi Rasulullah Aku Pengen Yang Lebih Lagi Banyak Maka Rasulullah Mengatakan Sum Yaumen Wa After Yaumen Puasalah Sehari Buka Sehari Puasa Lagi Yang Lebih Banyak Rasulullah Kemudian Rasulullah Menolak Tidak Ada Puasa Yang Lebih Baik Dibandingkan Dengan Puasa Daud Tadi Sehari Puasa Sehari Libur Ini Puasa Yang Terbaik Artinya Ini Keringanan Bagi Umat Islam Tidak Ada Kewajiban Puasa Kecuali Ramadan Yang Lain Yaitu Sunnah Bahkan Ada Larangan Karena Itu Akan Memberatkan Orang Yaitu Puasa Setiap Hari Tanpa Ada Selang Waktu Sama Sekali Oleh Karena Itu Maka Inilah Ada Orang Mengatakan Ah Islam Ini Susah Harus Puasa Dari Sejak Subuh Sampai Mahrib Repot Lapar Dan Semisalnya Kita Katakan Ini Mudah Jika Dibandingkan Dengan Puasanya Umat Umat Sebelum Islam Konon Dikatakan Oleh Para Ulama Bahwa Puasanya Orang Orang Yahudi Dahulu Itu Tidak Ada Yang Namanya Sahur Ya Sampai Di Awal Islam Itu Pernah Dilakukan Oleh Kau Muslimin Kemudian Dihapus Diadakan Yang Namanya Sahur Bahkan Rasul Memeritakan Sahur Bahkan Rasul Menjelaskan Bahwasannya Di Dalam Sahur Itu Ada Keberkahan Wallah Kita Sekaruh Dulu Untuk Adhan Suat Isya Kemudian Kita Sambung Lagi Dengan Sesitanya Jawab Silahkan Adhan Ya Silahkan Ada Pertanyaan Kita Sambung Dengan Sesitanya Jawab Jika Seorang Suami Memanggil Istrinya Adik Bukankah Ini Termasuk Penyerupaan Kepada Mahromnya Sendiri Dan Apa Konsekuensinya Jawabannya Bukan Termasuk Zihar Karena Zihar Itu Definisinya Tadi Sudah Kita Sebutkan Yaitu Seorang Suami Apa Tadi Mengharamkan Istrinya Untuk Digauli Dengan Cara Menyerupakan Istrinya Dengan Salah Satu Mahromnya Ada Ada Sekedar Mengambil Adik Adik Sama Dengan Uhti Tadi Adik Itu Kan Saudara Bukti Saudara Saudari Saudara Saudari Itu Bisa Saudari Kandung Bisa Saudari Seiman Ya Maka Ini Tidak Termasuk Zihar Terus Konsekuensinya Apa Maka Tidak Ada Konsekuensi Apa Sama Dengan Tadi Kita Contohkan Yaitu Memanggil Apa Tadi Aumi Yalu Istrinya Memanggil Abi Maka Ini Bukan Termasuk Lihar Ketika Seorang Membayar Kafarat Memberi Makan 60 Fakir Miskin Kecil Sekali Kafarat Tersebut Bernilai Pahala Bersedekah Kepada 60 Orang Atau Cuman Sebagai Kafarat Dalam hal ini Tidak disebutkan Apa Konsekuensi Daripada Setelah Membayar Kafarat Apakah Dia Mendapatkan Pahala Yang lain-lain Kita Katakan Bahwasannya Itu Kewajiban Kalau tidak Ditunaikan Maka Berdosa Kalau Ditunaikan Berarti Dia Melaksanakan Sebuah Kewajiban Ya Ini Satu Berarti Menggugurkan Kewajiban Nah Setiap Kewajiban Yang Dilakukan Para Ulama Mengatakan Bahwa Apa Yang Dilakukan Berupa Kewajiban Kalau Semuanya Terpenuhi Syaratnya Rukunnya Maka Dia Akan Mendapatkan Dua Hal Pertama Menggugurkan Kewajiban Yang kedua Mendapatkan Pahala Insyaallah Orang Yang Membayar Kavarat Membayar Berupa Memberikan Makanan Kepada Nambul Fakir Miskin Maka Gugur Kewajibannya Dan Insyaallah Dia Mendapatkan Pahala Karena Dia Menjalankan Sebuah Kewajiban Assalamualaikum Warahmatullahi 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 Assalamualaikum Wabarakatuh Bagaimana Jika Seorang Yang Bagaimana Jika Ada Orang Yang Mendiar Istrinya Lalu Kemudian Dia Ingin Membayar Kafarat Dan Dia Mampu Untuk Membayar Kafarat Seharga Budha Maka Diberikan Kepada Siapakah Harta Tersebut Diberikan Kepada Fakir Miskin Jadi Arahnya Membayar Kafarat Itu Selalu Fakir Miskin Beda Dengan Zakat Karena Zakat Itu Allah Menyebutkan Delapan Kelompok Fakir Miskin Amil Zakat Kemudian Muallaf Hudha Apa Fi Isabilillah Ibn Sabil Satu Lagi Orang Yang Punya Tanggungan Utang Tapi Kalau Membayar Kafarat Ini Arahnya Kepada Fakir Miskin Wallahu'alam Bagaimana Jika Ada Orang Membayar Kafarat Ia Langsung Memilih Membayar Kafarat Dengan Memberi Makan 60 Fakir Miskin Padahal Ia Mampu Membebaskan Buddha Atau Bersedekah Seharga Buddha Kalau Dia Tahu Dia Harus Mengulang Ya Kalau Dia Tahu Harus Mengulang Artinya Dia Mengabekan Yang Yang Pertama Mestinya Mendekakan Buddha Dulu Kalau Tidak Mampu Maka Berpuasa Dua Bulan Turut Baru Kemudian Kalau Tidak Mampu Maka Memberi makan Pakir Miskin 60 Orang Jadi Kalau Dia Tahu Dia Langgar Dia Harus Mengulangi Lagi Tapi Kalau Tidak Tahu Mudah-mudahan Dimaafkan oleh Allah Subhanahu Wa ta'ala Apakah Boleh Suami Isi Memanggil Papa Dan Mama Apakah Ini Termasuk Menyerupai Orang Kafir Jawabannya Boleh-boleh Saja Perkara Dunia Yang Dimaksudkan Dengan Mantasyab Bahabi Kaum Yang Dimaksudkan Dalam Hadith Barang Siapa Menyerupai Suatu Kaum Maka Dia Termasuk Kaum Itu Apabila Meniru Ciri Khas Kaum Kafir Atau Lawan Jenis Ciri Khasnya Ya Nah Sekarang Apakah Mama Papa Itu Ciri Khas Mesti Orang Kafir Biasanya Tidak Orang-orang Islam Biasa Menyebut Demikian Ya Bahkan Dulu Kami Terkejut Ketika Berjalan Bersama Seorang Sheikh Ya Kemudian Anak Kecilnya Datang Ternyata Memanggil Baba Baba Itu ya Papa Bahasa Arab Kan Tidak Ada Baba Papa Adanya Baba Kemudian Memanggil Ibunya Ya Mama Ternyata Apa Ternyata Ini adalah Bukan Hanya Kebiasaan Orang Kafir Jadi Kalau Orang Arab Itu Biasa Menyebut Baba Mama Ya Kalau Orang Kita Papa Mama Atau Yang Lainnya Jadi Panggilan Panggilan Semacam Ini Tidak Perlu Dipermasalahkan Ya Cuman Kalau Kita Mengganti Dengan Apa Namanya Berupa Bahasa Bahasa Yang Syari Bahasa Arab Untuk Membiasakan Keluarga Itu Berbahasa Arab Itu Jelas Lebih Bagus Ya Abi Umi Ummah Abadi Ya Dan Yang Semisal Wallahu Alam Jadi Bukan Termasuk Tashabu Maka Dibolehkan Memanggil Papa Mama Dan Semisal Ya Apa Kafarat Bagi Orang Yang Tidak Mampu Berpuasa Wajib Ramadan Seperti Orang Tua Dan Ibu Menyusui Ada Pun Orang Tua Yang Tidak Lagi Mampu Berpuasa Maka Kafarat Nya Adalah Memberikan Makanan Sebanyak Setengah Sa Sebanyak Atau Sejumlah Hari-hari Yang Ditinggalkan Kalau Misalnya 29 Hari Karena Romanturnya 29 Hari Dia Tinggalkan Berpuasa Karena Dia Sudah Tua Tua Tidak Mampu Puasa Maka Dia Berarti Memberi Makan 29 Orang Fakir Miskin Bisa Dengan Makanan Jadi Atau Dengan Bahan Makanan Berarti Setengah Sa Dikalikan 29 Orang Adapun Ibu Menyusui Terjadi Perbedaan Pendapat Di kalangan Para Ulama Dan Pendapat Yang Paling Dekat Kepada Kebenaran Adalah Mengikuti Fatwanya Sahabat Nabi Yang Dikenal Dengan Habrul Ummah Yaitu Ibn Abbas Radiyallahu Anhumah Beliau Memfatwakan Bahwa Ibu Ibu Yang Menyusui Atau Hamil Kalau Dia Tidak Mampu Berpuasa Atau Mudorat Khawatir Yaitu Kemaslahatan Anak Atau Dirinya Sendiri Maka Dia Sama Hukumnya Dengan Orang Tua Yang Tidak Bisa Berpuasa Yaitu Apa Memberikan Makan Kepada Fakir Miskin Sebanyak Hari-hari Yang Dia Tinggalkan Apakah Menyentuh Itu Haram Dan Sekedar Menyentuh Atau Menyentuh Itu Dimaksud Berjima Dua-duanya Karena Apa Karena Allah S.W.T. Ya Di dalam Al-Quran Tadi Sebutkan Tadi Allah Mengatakan Dalam Al-Quran Tadi Apa Mingkobli Anyatamasah Jadi Bayarlah Kafarat Sebelum Saling Bersentuhan Bersentuhan Di sini Bermakna Dua Bersentuhan Segera Bersentuhan Itu Tidak Boleh Dan Berjima Pun Juga Tidak Boleh Ini Lebih-lebih Laki Wallahu Alam Mungkin Ini Yang Bisa Kita Sampaikan Mudah-mudahan Bermanfaat Wa Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh